Di video kali ini saya akan menjelaskan apa manfaat dari membuat pola dasar, karena ini manfaatnya banyak banget. Bila kita sudah bisa menguasai pola dasar, akan membantu kita untuk membuat pola untuk model-model yang kita inginin. Misalnya saya ingin memenjahit model yang itu tuh, gimana ya caranya? Ternyata beda dengan pola dasar, tetapi sebenarnya pola dasar ini, ini bisa kita pecah. Nah, jadi di sini saya menjelaskan, dari pola dasar ini kita bisa mendapat keuntungan banyak. Dengan pola dasar ini saja, kita bisa mendapat 5 macam model. Pertama, dari pola dasar ini kita bisa membuat model dress, duster, dan gamis, dengan model yang biasa. Kedua, setelah kita jip-plug bagian atas, kita bisa mendapatkan model blus. Ini saya contohkan, ini untuk bagian depan, ini saya jip-plug, cukup seperti ini. Dan bagian belakang, cukup seperti ini. Kemudian kita tambahkan saja panjang blus yang kita mau. Misalnya, di sini saya tambahkan panjang blusnya, 25. Jadi ini kita cukup beri garis penambahan. Ini untuk model blus biasa. Lalu ini kita buat garis bantu, lalu ini kita beri penambahan. Sekitar 4 cm. Kemudian ini kita naikkan, nanti ujungnya. Dan ini sudah menjadi pola blus. Pola blus biasa. Bila ingin model yang berkancing, cukup diberi penambahan kain kancingnya di sini, atau lidah kancing. Jadi ini bisa dimodelkan lagi, sesuai keinginan. Untuk pola belakang juga kita beri penambahan. Sama seperti depan tadi, panjang blusnya. Jadi kita sudah mendapatkan pola blus biasa. Seperti ini. Pola lengan setali. Ini saya jiplak bagian belakang. Kemudian cukup kita beri penambahan. Selanjutnya kita lihat bagian bawah. Bagian bawah ini, bagian rok. Ini bisa kita gunakan. Jadi saya jiplak untuk pola roknya. Di kertas lain, seperti ini untuk depan. Dan ini untuk belakang. Untuk pola rok ini, ini cukup kita turunkan. Yang bagian pinggangnya. Ini kita turunkan 2 cm. Ini 2 cm. Kemudian ini kita garis. Jadi posisi kupnatnya ini kita turunkan ke garis yang baru. Ukurannya tetap sama, lebar 3 cm. Jadi hanya posisinya saja yang karena ini kita buang. Nantinya kita buang. Jadi posisi kupnatnya ini berpindah ke bawah. Oke, ini pun untuk pola depan. Untuk pola belakang juga sama. Ini kita turunkan 2 cm. Kemudian ini kita garis. Posisi kupnat juga kita pindahkan. Ini nantinya kita buang. Oke, kita sudah mendapatkan pola rok. Pola rok depan dan pola rok belakang. Ini untuk model rok biasa, rok sepan. Selanjutnya, dari pola rok ini, ini kita bisa jiplak lagi untuk membuat rok kulot. Setelah pola rok saya jiplak, cukup kita tambahkan tinggi duduk. Kemudian untuk pola belakang juga sama. Kita sudah mendapatkan pola celana rok. Jadi saya menyebutnya, dalam satu pola kita bisa mendapatkan lima macam model. Silakan divariasikan dan silakan berkreasi dengan pola dasar ini. Dengan model-model yang ingin dijahit. Di channel ini kita akan sama-sama belajar membuat pecah pola dari pola dasar ini. Silakan dilihat pada video-video saya sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya.